Halo guys, disini sekarang ada botol minum anak ini adalah produk dari GSF dengan tipenya ini G1035 dan untuk kapasitasnya adalah 350 ml untuk botol minuman ini tahan panas ini keunggulannya tahan panas atau dingin selama 8 jam kuat, bahan kuat, praktis, menarik, dan higienis untuk modelnya seperti ini ini di tengah ada ikan paus ini sedotannya, ini ada dua di dalam dan di luar oke, ini sangat menarik sekali guys untuk anak-anak ini saya buka dulu dalamnya habis oke, saya buka plastiknya nah, seperti ini ini di dalamnya ada suasana di pantai dan burung-burung ada kapal ada awan-awan disini ada kepiting dan ikan kucing oke, menarik sekali guys ini saya buka dulu nah, ini dia di dalam ada ikan hiu disini ada lubangnya yang mana ini nanti bisa menyemburkan air oke, ini saya pasang disini ini untuk posisi menghadap kemana terserah ini setelah saya buka lagi di dalamnya isinya ini ini sedotan yang melengkung atau melengkar lalu disini ada sedotan yang lurus selanjutnya disini ada dua buah karet yang mana karet ini digunakan untuk sebagai seal penutup agar airnya tidak bocor langsung saja untuk cara pemasangan pertama disini karetnya ini saya pasang dulu untuk karetnya dipasang disini satu pasang di bawah dan satu lagi pasang di atas nah oke sudah selesai lalu untuk sedotan yang bawah yang lurus ini dipasang seperti ini tinggal pasang lagi untuk wadah yang bagian bawah oke sudah kencang selanjutnya pasang wadah tutup bagian atas selanjutnya pasang sedotan bagian luar nah oke seperti ini guys hasilnya atau sedotannya ini misalnya dibalik juga boleh nah seperti ini ini lebih bagus lagi nah jadi seperti ini ya guys hasilnya sangat menarik sekali untuk konsepnya ini nanti disini dibawah disini diisi air selanjutnya anak akan meminumnya dari sini disedot dari sini dan otomatis disini karena disini ada kedat udara karena udaranya sudah tersedot kesini keluar maka air yang ada di bawah disini akan ditarik ke atas melalui selang selang lubang sedotan yang ada di tengah ini lalu menuju ke ikan paus itu nah dari ikan paus itu di atasnya juga ada lubang nah itu dia lubangnya maka disitu nanti akan menyemburkan air sehingga air turun lagi ke sini lalu keluar lewat saluran ini oke selanjutnya disini akan saya isi air dulu oke ini untuk botolnya sudah saya siapkan dan sebelum dilakukan proses pengisian air maka disini untuk botolnya ini wajib dicuci dulu agar bersih oke sekarang disini akan saya isi air dulu tinggal dibuka saja ini sudah saya siapkan airnya ini airnya saya isi penuh saja agar nanti untuk proses keluarnya air ini menjadi lebih ringan lebih mudah lebih enak untuk disedot ini agak kebanyakan air oke ini saya tutup dulu nah sekarang selanjutnya adalah proses testing dites dulu disedot dulu diminum airnya bagaimana hasilnya oke dan sekarang saatnya untuk proses testing proses dites dulu ini sudah diisi air botolnya dan setelah itu sekarang akan disedot ayo disedot dimimik ayo disedot dimimik nah oke seperti ini guys nah itu terlihat nyembur nyembur airnya ada air yang nyembur nyembur di atas ikan pawus nah ayo disedot lagi sing banter nah itu semakin kencang sedotannya maka semburan airnya dari ikan pawus ini akan semakin kencang juga ini airnya menyembur ke atas dan untuk sisa-sisa semburan itu akan turun ke bawah disini dan selanjutnya itu akan disedot sehingga airnya diminum nah oke sangat nikmat sekali sangat mantap ya mantap mantap oke guys sekian ini sangat unik sekali anak-anak pasti suka yang menginginkan bisa membeli langsung ke toko terdekat atau di toko online juga banyak oke bila video ini bermanfaat silahkan klik tombol jempol ke atas klik like klik suka untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe channel youtube pikom ludo yoblitar dan aktifkan lonceng notifikasinya sekian terima kasih thank you thank you